GANJAR PRANOWO Ganjar Pranowo lahir pada 1 Juni tahun 1968 di Surakarta sebelum memasuki dunia politik. Ganjar memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Liponegoro dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada. Redikasinya terhadap pendidikan mencerminkan komitmennya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, pada tahun 2013, Ganjar Pranowo telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu inovasi yang patut dikontak adalah program gerakan kebanggaan kita yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membangun rasa kebanggaan terhadap darahnya. Selain itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai pemimpin yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Program Jatenggayang menjadi bukti nyata upayanya dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan memberdayakan pelaku usaha lokal melalui inisiatif ini. Ganjar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kepemimpinan Ganjar Pranowo juga tercermin dalam penanganan krisis kesehatan. Seperti pandemi COVID-19, ia berhasil memimpin Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan yang bijaksana dan transparan. Ganjar secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai media. Memberikan informasi yang jelas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Tidak hanya dalam hal pemerintahan, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai sosok yang humanis. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam, menunjukkan kepedulian dan empatinya terhadap sesama, dengan prestasi dan dedikasinya yang luar biasa. Ganjar Pranowo menjadi contoh inspiratif bagi pemimpin muda dan masyarakat luar. Profilnya mencerminkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya mengedepankan kepentingan politik, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ganjar Pranowo bukan hanya gubernur, tetapi juga seorang pemimpin yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.